Intro Nah, minggu adik adik, apa kabarnya? Yes, istimewa Adik adik, sebelum kita memulai NPA pada minggu pagi hari ini Mari kita satu dulu saja Amin, satu dulu selesai Adik adik, mari kita berdiri Kita akan sama-sama icebreaking Baca kitab suci, doa tiap hari Doa tiap hari Doa tiap hari Baca kitab suci, doa tiap hari Kalau mau Kalau mau Kalau mau Kalau mau Baca kitab suci, doa tiap hari Kalau mau Adik adik, sekarang kita akan masuk dalam dua pembukaan yang akan dibawakan oleh adik Jeriko Silahkan adik Jeriko Tuhan Yesus Terima kasih Tuhan Yesus Amin Adik, mari kita bersama-sama bernyanyi dari Kidung Ceria 284 Allahku Bapakku Alahku Bapakku Aku datang penyembah kasihmu padaku Sungguh indah selamanya Baik, kedua ya adik adik Waktu terangku senang Karena kau membimbingku Waktu gelap kau tetap hadir pada sisiku Adik adik Mari kita Sama-sama Baca masmur puji-pujian Yang terambil dari masmur 5 ayat 1 sampai 3 Yang akan dibacakan oleh adik Orlen Silahkan adik Orlen Masmur puji-pujian kita Terambil dari masmur 5 ayat 1 sampai 3 Doa pada pagi hari Untuk memimpin biduan dengan permainan suring masmur Daud Berilah telinga kepada perkataanku ya Tuhan Indahkanlah keluk kesahku Perhatikan triaku minta tolong ya rajaku dan Allahku Demikian pembacaan masmur kita pada pagi hari ini Adik adik Mari kita respon masmur puji-pujian dengan bernyanyi dari Kidung Ceria 280 Tiap waktu Tiap waktu Tiap jam Yesus dengar doaku Siang malam tak jam Yesus dengar doaku Siang malam tak jemur Yesus dengar doaku Selamat pagi adik adik Pada pagi hari ini Kita akan mendengarkan firman Tuhan Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan Dan membaca kitab Mari kita berdoa Tuhan Yesus yang baik Terima kasih Atas pagi hari ini Kami akan mendengarkan firmanmu Kiranya engkau memberkati kami Dan menyiapkan hati kami Agar kami dapat mendengarkan firmanmu dengan baik Dan bisa menerapkan firmanmu di kehidupan kami sehari-hari Terima kasih Tuhan Dalam namamu kami berdoa Amin Adik 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 Kita akan membaca kitab Adik adik boleh siapkan alkitabnya Adik adik boleh buka dari kitab kolese Kolese 1 ayat 1 sampai 14 Kitab kolese 1 ayat 1 sampai 14 Kita baca sama-sama ya adik adik Dari Paulus Rasul Kristus Yesus Oleh kandang Allah Dan Timotius Saudara kita Kepada saudara-saudara yang kudus Dan yang percaya dalam Kristus di Kolose Kasih karunia Dan damai sejahtera dari Allah Bapak kita Menyertai kamu Kami selalu mengucap syukur kepada Allah Bapak Tuhan kita Yesus Kristus Setiap kali kami berdoa untuk kamu Karena kami telah mendengar tentang imanmu dalam Kristus Yesus Dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus Oleh karena pengharapan Yang disediakan bagi kamu di surga Tentang pengharapan itu telah lebih dahulu kamu dengar dalam firman kebenaran Yaitu Injil Yang sudah sampai kepada kamu Injil itu berbuah Dan berkembang di seluruh dunia Demikian juga di antara kamu sejak waktu kamu mendengarnya Dan mengenal kasih karunia Allah dengan sebenarnya Semuanya itu telah kamu ketahui dari Epafras Kawan pelayan yang kami kasihi Yang bagi kamu adalah pelayan Kristus yang setia Dialah juga yang telah menyatakan kepada kami Kasihmu dalam roh Sebab itu Sejak waktu kami mendengarnya Kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu Kami meminta Supaya kamu menerima segala hikmat Dan pengertian yang benar Untuk mengetahui gandak Tuhan dengan sempurna Sehingga hidupmu layak dihadapannya Serta berkenan kepadanya dalam segala hal Dan kamu membeli buah Dalam segala pekerjaan yang baik Dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah Dan dikuatkan dengan segala kekuatan Oleh kuasa kemuliaannya Untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar Dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapak Yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian Dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan Dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih Di dalam dia Kita memiliki penebusan kita Yaitu pengampunan dosa Selamat pagi Apa kabarnya kak saka Pastinya Yes istimewa Pada pagi hari ini Kita akan mendengarkan cerita Karena sudah membaca kitab Tadi cerita yang tahu Pasti adik-adik kalau bacanya dengan serius Adik-adik pasti tahu Ada satu nama yang disebutin Yaitu satu Ada satu nama Coba ada yang tahu? Nah, satu nama itu Paulus Di sini Di sini Paulus itu mengirim surat kepada Jemaat di Kolose Nah, apa coba adik-adik ada yang tahu isi suratnya? Ada yang pernah tahu? Nah, isi suratnya Pada Jemaat di Kolose Paulus itu Paulus itu memberitahu Kalau dia itu selalu bertua untuk Jemaat di Kolose Tapi yang harus adik-adik tahu Paulus itu nggak pernah ke Kolose Coba, gimana dia tahu Kalau di Kolose itu sedang terjadi apa? Terus dia ngapain kasih surat kepada Jemaat di Kolose Terus dia ngapain kasih surat kepada Jemaat di Kolose Nah, pada saat Paulus di penjara Ada temannya Satu temannya bernama Eva Fras Di sini Eva Fras itu memberitahu Kepada Paulus Paulus Jemaat di Kolose Sedang menghadapi banyak masalah Nah, dari situ Paulus itu Langsung di doa kepada Tuhan Sangat sungguh-sungguh Agar Jemaat di Kolose Diberi berkat Dan pengetahuan Agar mereka itu selalu mengikuti Apa yang digandaki Tuhan Nah, dari Paulus kita belajar adik-adik Satu hal Coba, ada yang tahu dari Paulus Sudah di situ yang tadi Apa yang harus kita pelajari? Nah, dari Paulus Kita harus rajin berdoa Coba, adik-adik di sini Menonton HMPA pada pelajari ini Siapa yang setia penghuntung tidur berdoa Siapa yang pas makan berdoa Siapa yang waktu mau tidur berdoa Siapa yang gak lupa berdoa Kalau adik-adik selalu berdoa Berarti adik-adik itu selalu Taat pada Tuhan Bagus Nah, di sini mau kasih satu video Satu video ini itu menggambarkan Bagaimana seorang anak itu Sungguh-sungguh bertuah kepada Tuhan Nah, adik-adik nonton ya Satu video ini Sampai jumpa 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 Terima kasih telah menonton Mencarimu doa mengubah segala sesuatu Saat kenyataan di depanku Mengecewakan perasaanku Ku menutup mata Memandangmu Sebab doa mengubah segala sesuatu Doa orang benar Bila didoakan Dengan yakin besar kuasanya Dan tiap doa yang Lahir dari iman Berkuasa Menyelamatkan Seperti batang air Di tanganmu Mengalir kemana pun kau mau Tiada yang mustahil Di matamu Doa mengubah segala sesuatu Doa orang benar Bila didoakan Dengan yakin besar kuasanya Dan tiap doa yang Lahir dari iman Berkuasa Nah adik-adik dari video itu Kita belajar Bahwa Ketika kita berdoa Dengan sungguh-sungguh Tuhan itu Pasti menjaga kita Tuhan itu Selalu ada di Belakang kita Untuk menjaga kita Memberi berkat kepada kita Dan Memberi khidmat kepada kita Dari Firman di atas Kita diingatkan oleh Paulus untuk selalu rajin Berdoa dengan sungguh-sungguh Pokoknya Kalau adik-adik Didoa Kepada Tuhan Itu gak boleh main-mainnya Harus sungguh-sungguh Di kasih tau ya Pokoknya Kalau ketika kita Doa sungguh-sungguh Pasti Tuhan itu Mendengarkan doa kita Dia akan menjawab Seluruh doa kita Doa yang sini Doa adik-adik Semuanya Yang adik-adik doakan Adik-adik Ingin kan Itu pasti bisa Dikaburkan oleh Tuhan Kiranya Adik-adik selalu Rajin berdoa Pesan dari firman ini Pokoknya Adik-adik selalu Rajin berdoa Oke Nah Sekian Cerita dari Firman Kita pada pagi hari ini Kita Masuk Ke Aktifitas Adik-adik Kita masuk ke dalam Aktifitas pada pagi hari ini Aktifitas pada minggu pagi hari ini Adik-adik Diminta Untuk membuat video Adik-adik berdoa Nah Berdoa untuk apa sih Untuk adik-adik Klas AK1 Klas AK1 AK berdoa untuk Orang tua Atau keluarga Adik-adik Cik Ngku Atau guru Buku di sekolah Teman-teman di sekolah Atau teman-teman di PA Adik-adik boleh pilih Atau Kalau Lebih bagus lagi Adik-adik bisa doain semua Itu lebih Bagus lagi Untuk AK2 Adik-adik bisa Berdoa untuk Pemerintah kita Bangsa Indonesia Dan Gereja-gereja Di seluruh dunia Termasuk gereja kita Yaitu GPB Nazara Nah Untuk AK2 Sama Sama Untuk AK1 Adik-adik bisa pilih Dan Kalau lebih bagus Adik-adik bisa berdoa Untuk Semuanya Nah Kunci Tunggu videonya Kirim ke Ciegata Atau Ke grup orang tua Kosaka ya Kunci tunggu Aktifitasnya Adik-adik Kita akan Respon firman Yang telah kita dengar Kita akan Menyanyikan lagu Dari Kirim Ceria 227 Tanganku Hendaku Pakai Tanganku Hendaku Pakai Melayani Tuhanku Kaki Juga Kubunakan Ikuti Yesus Tuhanku Apaku Melihat Dia Kudengarkan Suaranya Juga Hatiku Sedia Terus Percaya Padanya Adik-adik Kita akan Berdoa Syafaat Semuanya Lipat tangan Tutup mata Kita berdoa Kami Kami Memuji Dan Bersyukur Kepadamu Ya Tuhan Pada hari ini Kami boleh Kembali Berkumpul Di dalam Ibadah IHMPA Online Untuk Memuji Dan Memuliakan Namamu Yang Maha Kudus Tuhan Berkatilah Seluruh Adik-adik Yang hadir Pada saat ini Berilah Kepada kami Semua Kesehatan Yang baik Agar Kami Bisa Selalu Berkumpul Untuk Memuji Dan Memuliakan Namamu Kami Juga Berdoa Untuk Adik-adik Yang saat ini Belum bisa Hadir Bersama-sama Dengan kami Jika Karena Sakit Sembukanlah Sakit Mereka Ya Tuhan Tetapi Apabila Mereka Malas Mari Tuhan Ketuklah Hati Mereka Agar Adik-adik Mau Datang Untuk Memuji Dan Memuliakan Namamu Yang Maha Kudus Tuhan Yesus Berkatilah Enci dan Enku Yang Telah Melayani Dan Yang Memberitakan Firman Mu Pada Hari Ini Berilah Kesehatan Yang Baik Kepada Enci dan Enku Agar Senantiasa Sehat Selalu Serta Setia Setia Di Melayanimu Ya Tuhan Tuhan Kami Juga Berdoa Untuk Adik-adik Kami Dalam Masa Pendidikan Mereka Kiranya Tuhan Memberikan Kepandayan Kepintaran Dan Kecerdasan Kepada Adik-adik Agar Dapat Mencapai Cita-citanya Dengan Rasa Syukur Kepada Tuhan Yesus Kami Juga Berdoa Untuk Bangsa Dan Negara Kami Indonesia Berkatilah Negara Kami Indonesia Ya Tuhan Agar Menjadi Negara Yang Berdaulat Adil Dan Makmur Dan Jauhkanlah Negara Kami Dari Segala Virus COVID-19 Dan Virus Yang Lainnya Tuhan Yesus Yang Baik Berkati Juga Para Pemimpin Negara Kami Mulai Dari Tingkat Pusat Hingga Dengan Tingkat Desa Berilah Kesehatan Dan Kebijaksanaan Kepada Bapak Presiden Dan Bapak Wakil Presiden Serta Para Jajarannya Dalam Memimpin Negara Indonesia Yang Tercinta Agar Menjadi Negara Sejahtera Dan Selalu Tuhan Berkati Tuhan Yesus Yang Baik Kami Mendoakan Juga Para Pemimpin Gereja Kami Agar Mereka Dikaruniakan Roh Hikmat Tuhan Tuhan Yesus Berkati Juga Gereja Gereja Di Indonesia Terutama Gereja Kami GPIB Jemaat Nasaret Tuhan Yesus Berkatilah Pendeta Kami Ibu Pendeta Yakoba Marlene Yosef Di Dalam Pelayanannya Dan Berkati Juga Dalam Kehidupan Sehari-hari Bersama Keluarga Terkasih Tuhan Tuhan Kami Kami Serahkan Hidup Kami Kedalam Tangan Mu Kiranya Engkau Memberkati Kami Dan Berikanlah Kepada Kami Kesehatan Umur Panjang Serta Sukacita Senantiasa Terima Kasih Tuhan Yesus Inilah Doa Yang Kami Panjatkan Kepadamu Dengar Dan Sambut Doa Ini Ya Tuhan Yang Kami Alaskan Hanya Di Dalam Nama Anak Yesus Kristus Yang Telah Bapak Kami Yang Disorga Dikuduskan Namamu Datanglah Kerajaan Jadilah Kehenak Mu Di Bumi Seperti Disorga Berikanlah Kami Pada Hari Ini Makanan Kami Yang Secukupnya Dan Ampunilah Kami Akan Kesalahan Kami Seperti Kami Juga Mengampuni Orang Yang Bersalah Kepada Kami Dan Janganlah Membawa Kami Kedalam Pencobaan Tetapi Lepaskan Kami Daripada Yang Yang Ampunyah Kerajaan Dan Kuasa Dan Kemuliaan Sampai Selama Lamanya Amin Adik Mari kita Memberikan Persembahan Syukur Sambil Mengingat Firman Tuhan Yang Terdapat Dalam Masmur Sembilan Ayat Dua Dan Tiga Yang Menyatakan Aku Mau Bersyukur Kepada Tuhan Dengan Segenap Hatiku Aku Mau Menceritakan Segala Perbuatan Mu Yang Ajaik Aku Mau Bersuka Cita Dan Bersukaria Karena Engkau Bermasmur Bagi Namamu Yang Maha Tinggi Mari Kita Nyanyikan Bersama Sama Dari Kidung Ceria 217 Kidung Ceria 217 Baid Yang Pertama Dan Kedua Beripadanya Beripadanya Senyap Hatimu Beripadanya Senyap Hidupmu Karena Beripadanya Beripadanya Senyap Beripadanya Haktamu Beripadanya Senyap Beripadanya Beripadanya Engkau Kegunya Anak Dan Iyamu Tuhamu Adik-adik Zimbang Semuanya Untuk Berdiri Kita Akan Berdoa Persembahan Bersama-sama Yang Akan Dibawakan Oleh Adik Gabriel Silahkan Adik Gabriel Teman-teman Mari kita Berdoa Kami Yesus Hari ini Kami Mau memberimu Kekembahan Kiranya Dan Berkenan Pada kami Dan Nama Dan Yesus Kami Berlalu Mengucap Yukur Warta PA 2 Oktober 2022 Yang Pertama Ibadah Kelas AK Melalui Zoom Jam 8.30 Pada Minggu Depan Latihan Paduan Suara PA Hari Sabtu Jam 10.00 Sampai 11.30 Lewat Google Meet Ucapan Terima kasih Untuk Adik-adik Yang Bertugas Yaitu Adik Jericho Emily Gabriel Orlen Tuhan Yesus Memberkati Terima Kasih Atas Pelayanannya Untuk Tugas 9 Oktober Doa Pembukaan Oleh Matthew Mas Bur Evie Doa Persembahan Clausen Doa Pengutusan Adik Franz Permintaan Nilai Agama Untuk Anak Sesuai Kesepakatan Dengan Komisi Teologi Poin Penilaian Yang Dilakukan Antara Lain Kehadiran Anak Klayan Di IH MPA 50% Yang Dapat Dilihat Dari Frekuensi Pengumpulan Aktivitas Hasil Evaluasi Dan Aktivitas Setiap Minggunya Dinilai Oleh Pelayan Keterlibatan Anak Klayan Di Selain Paduan Suara Juga Keaktifan Paduan Suara Apabila Ada Tambahan Akan Diberitahukan Kemudian Terima Kasih Tuhan Yesus Memberkati Pintu Minta 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 Maka Kan Dibuk Padamu Carilah Carilah Maka Engkau Kan Mendapat Ketak Ketak Maka Pintu Kan Dibuka Maka pintu kan dibuka, dibuka bagimu Marilah kita berdoa Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaanmu di penghujung ibadah IHMPA ini Sebentar lagi kami akan berpisah satu dengan lainnya Setailah kami untuk menikmati berkatmu hari ini Terima kasih Tuhan Yesus, amin Adik-adik, angkatlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan Serta terimalah berkatnya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya Dan memberi engkau kasih karunia Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu Dan memberi engkau damai sejahtera Amin Masmur 25 ayat 8 Tuhan itu baik dan benar Sebab itu Ia menunjukkan jalan kepada orang yang sesat Terima kasih Masmur 25 ayat 8 Tuhan itu baik dan benar Menunjukkan jalan kepada orang yang sesat Amin Masmur 25 ayat 8 Tuhan itu baik dan benar Sebab itu Ia menunjukkan jalan kepada orang yang sesat Amin Tuhan Yesus Masmur 25 ayat 8 Tuhan itu baik dan benar Sebab itu Ia menunjukkan jalan kepada orang yang sesat 25 ayat 8 25 ayat 8 Tuhan itu baik dan benar Sebab itu Ia menunjukkan jalan kepada orang yang sesat Semua pasal 25 ayat 8 Tuhan itu baik dan benar Sebab itu Sebab itu Sebab itu Ia menunjukkan jalan kepada orang yang sesat Masmur pasal 25 ayat 8 Tuhan itu baik dan benar Sebab itu Ia menunjukkan jalan kepada orang yang sesat 25 ayat 8 Tuhan itu baik dan benar Sebab itu Ia menunjukkan jalan kepada orang yang sesat Terima kasih telah menonton! Tuhan itu baik dan benar Tuhan itu baik dan benar Sampai menunjukkan jalan kepada orang yang sesat